Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Cara untuk membuka rejeki yang tertutup Ataupun ditutup oleh orang lain Hal ini sangat penting sekali kita bahas Karena memang banyaknya persoalan-persoalan Yang menyangkut masalah rejeki yang tertutup Ataupun ditutup orang lain Hal ini memang sangat penting sekali Kalau kemarin kita sudah pernah membahas Tentang ciri-cirinya Kalau rejeki itu tertutup Ataupun ditutup orang lain Nah sekarang ini adalah solusinya bagaimana Cara membukanya bagaimana Kan dikitung ya Nah Rejeki yang tertutup Ataupun ditutup orang lain Itu ada dua jenis Yang pertama Dari dalam diri kita sendiri Kemudian yang nomor dua Itu dari luar diri kita Nah Kalau yang Dari luar diri kita Itu lebih mudah sebenarnya Untuk membukanya itu lebih mudah Kalau panjang dengan menguasai pakat gaib Itu saja sudah cukup sebenarnya Atau panjang dengan Minta pertolongan dengan dua-dua Dari seorang ulama Ataupun kiai Ataupun sesepuk-sesepuk Itu juga sudah bisa sebenarnya Atau dengan menggunakan Media-media Garam Kasar Yang digunakan Untuk mandi ruwatan Itu juga bisa sebenarnya Nah Mandi ruwatan Yang diberi doa-doa tertentu Oleh para ahlinya Itu sudah bisa Untuk membuka rejeki yang tertutup Ataupun ditutup oleh orang lain Yang faktornya dari luar diri kita Tetapi yang paling lama Paling besar efeknya Itu sebenarnya adalah Dari dalam diri kita sendiri Caranya bagaimana Cara membukanya Kalau dari dalam diri kita Yang pertama Kuncinya adalah Pada hari lahir panjenengan Atau pada Weton panjenengan Karena di hari lahir panjenengan itu Panjenengan kan tidak Minta untuk diberi hidup oleh Gusti Kang Akaryo Jagat Hidup panjenengan juga tidak Hutang kepada Gusti Kang Ngobedumati Tetapi pada hari lahir itulah Panjenengan diberi Kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Yang berupa hidup Nah Di hari inilah panjenengan lupa Bahwa Panjenengan tidak bersyukur Jadi kuncinya adalah Bersyukur pada Waktu Hari lahir panjenengan Ini yang sebenarnya Membuat tertutup Projeki panjenengan Karena panjenengan Lupa Dan panjenengan Tidak bersyukur Pada Hari lahir panjenengan Contohnya begini Semana panjenengan Lahir pada hari Senen Maka di hari Senen itulah Panjenengan Diberi hidup Oleh Tuhan Di muka bumi ini Dan pada hari Itulah Panjenengan Dicukupi Semua Kebutuhan Hidup panjenengan Adanya Kedua orang tua Panjenengan Itu untuk mencukupi Kebutuhan panjenengan Adanya Tetangga-tetangga Panjenengan Itu juga untuk mencukupi Kehidupan panjenengan Adanya Beras Adanya Susu Adanya Hewan-hewan Adanya Tumbuhan Adanya Alam semesta ini Sudah Dipersiapkan Untuk mencukupi Semua Kebutuhan Panjenengan Nah Itu Panjenengan Lupa Untuk Bersegur Ini yang membuat Rezeki panjenengan Semuanya Ini tertutup Maka untuk Membukanya Kembali Maka di hari Lahir panjenengan Ini Diwajibkan Dan harus Bersyukur Dengan Cara Berpuasa Yaitu Puasa Hari Lahir Atau Puasa Weton Ini Kalau Jawa Itu Puasa Weton Secara Umum Manusia Secara Universal Adalah Puasa Di Hari Lahir Nah Niatnya Adalah Niat Puasa Syukur Hari Lahir Karena Allah Tawa Itu Niatnya Itu Cara Yang Pertama Kemudian Cara Yang Nomor Dua Rezeki Tertutup Kalau Dari Dalam Diri Kita Itu Kebanyakan Karena Kita Terlalu Ruwak Pikirannya Coba Kalau Pikiran Panjenengan Ruwak Biasanya Rezeki Itu Serat Tetapi Kalau Pikiran Panjenengan Tenang Hati Panjenengan Tenang Penuh Kebahagiaan Di Dalam Diri Panjenengan Maka Rezeki Akan Mudah Mengalir Kepada Panjenengan Makanya Kuncinya Adalah Tenang Ini Yang Nomor Dua Nah Bagaimana Caranya Agar Bisa Tenang Kan Begitu Banyak 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 Bermeditasi Atau Semedi Kalau Jawa Kalau Agama Islam Banyak 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 Bertafakun Banyak Banyak Berdikir Ingat Kepada Allah Jadi Bikir Kepada Allah Membuat Pikiran Panjenengan Tenang Membuat Hati Panjenengan Selalu Konek Atau Ingat Kepada Gusti Jangan Karyo Jagat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Membuat Rezeki Panjenengan Semuanya Akan Lancar Kembali Jadi Nyambung Rosone Panjenengan Hati Nurani Panjenengan Kolek Terus Dengan Yang Memberi Hidup Yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Intinya Adalah Mensyukuri Nikmat Hidup Itu Kemudian Cara Yang Lain Yaitu Dengan Cara Tadi Yaitu Dengan Cara Mengagumkan Nama Tuhan Menurut Agamanya Masing-masing Dalam Islam Dikatakan Zikir Wire Nah Semacam Itu Dan Masalah Doa Wiritnya Atau Lava Wiritnya Itu Terserah Panjenengan Semuanya Sesuai Dengan Hagama Dan Keyakinan Masing-masing Kalau Dalam Islam Bisa Ya Fatah Ya Rozak Ya Fatah Ya Rozak Itu Bisa Artinya Bahwa Tuhan Itu Allah Itu Maha Membukakan Pintu Rezeki Pada Panjenengan Semuanya Kemudian Dengan Cara Mandi Malam Itu Juga Bisa Jadi Sehabis Jam 12 Malam Panjenengan Mandi Keramas Atau Selurut Nongkat Dung Nge Kengeng Di Sungai Juga Bagus Nah Mandi Jam 12 Malam Itu Tujuannya Adalah Untuk Menyerak Energi Positif Air Karena Sehabis Jam 12 Malam Sampai Menjelang Subur Itu Yang Positif Air Adalah Yang Paling Tinggi Kalau Panjen Dengan Kungkum Kalau Panjen Dengan Mandi Maka Energi Positif Air Itulah Yang Akan Panjen Dengan Serak Yang Menjadikan Diri Panjen Menjadi Lebih Sehat Pikiran Panjen Menjadi Lebih Jernih Dan Panjen Dengan Semuanya Akan Menjadi Tenang Dan Energi Ketenangan Inilah Yang Akan Membuka Pintu Rezeki Panjen Yang Terduduk Kemudian Ada 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 Cara Lagi Untuk Membuka Pintu Rezeki Panjen Yang Tertutup Yaitu Dengan Cara Panjen Bersih Bersih Pikiran Bersih Bersih Hati Dengan Cara Beristighfar Atau Banyak Memohon Ampun Atas Dusa Panjen Dengan Dari Lahir Sampai Sekarang Yaitu Dusa Yang Disengaja Mampun Dusa Yang Tidak Disengaja Dusa Yang Besar Mampun Dusa Yang Kecil Dusa Yang Lahir Mampun Dusa Yang Batik Kalau Pikiran Panjen Bersih Hati Panjen Bersih Maka Rezeki Akan Mudah Mengalir Kepada Panjen Dengan Sehingga Tidak Ada Kata Kata Rezeki Yang Tertutup Mohon Ampun Kemudian Cara Yang Lain Lagi Untuk Membuka Pintu Rezeki Panjen Dengan Yang Tertutup Ataupun Ditutup Oleh Orang Lain Adalah Dengan Cara Bersilatur Rohim Dulan 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 Nonggo Nek Dulu Dulan Dulan Ditonggo Teparu Dulan Dulan Kesanak Saudara Ataupun Dulan Dulan Ketempat Tempat Orang Orang Yang Pernah Anda Sakiti Beranjang Sanalah Karena Dari Banyaknya Sahabat Dari Banyaknya Sedulur Tadi Maka Akan Ada Pintu Rezeki Yang Terbuka Untuk Panjen Kemudian Cara Yang Lain Lagi Yaitu Dengan Cara Donodriah Atau Dengan Cara Bersedekah Bersedekah Itu Bisa Membuka Pintu Rezeki Panjen Yang Terdutup Jangan Salah Nah Bersedekah Ini Tidak Harus Menunggu Kaya Dulu Tidak Harus Menunggu Panjen Menunya Uang Banyak Tidak Harus Jadi Bersedekah Itu Bisa Panjen Melakukan Dengan Tenaga Panjen Dengan Dengan AC Pemikiran Panjen Dengan Dengan Doa Saja Itu Sudah Bersedekah Dengan Menyenangkan Hati Orang Lain Itu Juga Bersedekah Apalagi Kalau Panjen Mempunyai Merateri Yang Lebih Bersedekah Dengan Merateri Panjen Itu Karena Apa Ini Konsep Menanam Ketika Panjen Bersedekah Atau Panjen Dengan Itu Menanam Satu Bulir Padi Ini Konsep Sedekah Maka Akan Tumbuh Bermacam Macam Atau Puluhan Batang Dan Batang Akan Tumbuh Beratus Beratus Bulir Buah Padi Tadi Itu Sama Dengan Panjen Bersedekah Ketika Panjen Bersedekah Maka Berlipat Berlipat Kali Nanti Hasilnya Itu Secara Otomatis Ilmu Alamnya Begitu Oke Jadi Itu Ada Beberapa Cara Agar Rezeki Panjen Dengan Yang Tertutup Ataupun Ditutup Oleh Orang Lain Bisa Terbuka Kembali Demikian Bahasan Kita Kali Gini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Saya Berdoa Mudah Mudah Kulau Panjen Dengan Semuanya Rezeki Kulau Panjen Dengan Semuanya Menjadi Lebih Lancar Lagi Rezeki Kulau Panjen Dengan Yang Tertutup Ataupun Ditutup Oleh Orang Lain Akan Kembali Terbuka Lagi Matur Sembangun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh